Halo semuanya, kali ini Jay lagi Canvassing. Canvassing ini adalah aktivitas kita supaya bisa kontak dengan customer. Begitu, jualan mobil tentunya. Kita cek. Canvassing yang cocok untuk ditawarin mobil-mobil Toyota sih sebetulnya bisa ke perumahan atau ke toko-toko grosir yang biasanya di pinggir-pinggir jalan, toko-toko pinggir jalan itu berpotensi loh untuk dimintai data. Minimal kita punya data untuk follow-up selanjutnya. Canvassing itu seru banget kalau menurut aku. Dari canvassing aku bisa dapat kenalan yang banyak, terus dapat referensi juga. Pokoknya kalau kalian sebagai sales harus cobain canvassing dari titik A sampai titik G itu harus dicobain semua. Pokoknya seru deh. Nah, sekarang kita tanya langsung nih ke canvasser ya. Nah, Ndra, biasanya apa aja nih tantangan pada saat kita canvassing di lapangan? Tantangannya sih, untuk ke perumahan, kadang izinnya itu susah. Dan customer juga kurang welcome. Jadi, ya disitulah mental. Seorang salesman itu harus buat mental lah itu. Tentangannya saja ya? Tentangannya juga harus melihat mobil yang dibuatnya setting-nya apa. Oke, itu keduaannya untuk trade-in ya? Betul, untuk trade-in dengan mobil barunya. Terus yang selanjutnya mungkin dari pekerjaannya apa? Oke. Atau wiras swasta, sehingga kita bisa menyelesaikan pada saat komunikasi. Nah, ketiga, hobi. Hobinya apa? Supaya kita masuk ya? Betul, supaya bisa masuk kepada obrolan. Itu ya, tips buat teman-teman yang bukan passing mandatory ya. Thank you.